Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada pemerintah Aceh yang dinilai menangani kebakaran lahan dan hutan Karhutla dengan sangat baik. Sejak tahun 2017, angka Karhutla di Aceh semakin menurun. Apresiasi luar biasa dari Kemenko PMK, kata Deputi Satu Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Dodi Usodo Hargo dalam rapat koordinasi sinergitas peningkatan kesiap siagaan penanggulangan bencana Karhutla di Aceh di Banda Aceh, Senin 13 Juli 2020. Dodi Usodo mengatakan rakor tersebut diikuti oleh pihak terkait dari 8 kabupaten, yaitu Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan Raya, Abdiya, Aceh Tengah, Pidi, dan Aceh Besar. 8 kabupaten ini menjadi daerah dengan tingkat kerawanan Karhutla tertinggi di Aceh. Sekda Aceh, Dr. Takollah mengatakan, sepanjang tahun 2020 terdapat 51 titik api di 8 kabupaten tersebut. Sementara, dari seluruh Aceh, tercatat ada 144 titik api. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh mencatat, 8 kabupaten di Aceh menjadi kawasan kronis yang angka kebakaran hutan mencapai puluhan titik. 17 kabupaten masuk kategori dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan tinggi, dan sisanya masuk kategori sedang. Berbagai upaya kampanye terus dilakukan pemerintah Aceh untuk mengurangi kejadian kebakaran hutan di hampir semua kabupaten dan kota di Aceh. Upaya penegakan hukum terhadap kriminal pembakaran hutan dan lahan juga dilakukan secara tegas. Kapolda Aceh dalam rakor virtual Forkopimda tentang Gampang tanggal 8 Juli 2020 lalu juga menegaskan pelaku pembakar hutan akan ditindak secara tegas, baik dengan menggunakan Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang KUHP. Sekda menyebutkan, semua pihak dituntut untuk berperan aktif, melakukan pencegahan dan pengendalian karhutlah mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, gampung, hingga tingkatan individu.